selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ya memang alamat kita disini di istana presiden memang disini ada dua kedudukan yang membuat karya, ada person-nya berbagi ini artinya orang yang sama ini ada dua kedudukan yang ini 10 person yang lain dan dia sebagai presiden memang disana sedikit kita berpikir disini ya namun sedikit yang menjadi dasar itu adalah sumber kegiatan buka dan dibuat disini ada sama presennya alamatnya presidennya telah sampai kan sudah diperima ya bahwa sumber kegiatan ini bisa sampai ke parian masalahnya dimana ternyata kan ada kesannya dapat ya jadi untuk sedikit berikutnya supaya dimengkapi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi saya kira satu bulu ya satu bulu lalu selesai ya legalitasnya disini kalau dilaporkan karena waktu sedangkan juga pada tidak bisa berbesar apakah pada persidangan ini terbuka dihadapkan hadir atau tidak hadir jadi dia hadir putusannya kalau sesuai dengan masalah kegiatan penduduk kegiatan penduduk bisa memutuskan atau bisa mengirim surat yang pertama ini yang pertama karena kalau tidak rasanya bisa menjadi perhitungan nanti first text kan gitu tapi karena ada putusannya first text tidak terlaku lagi dan ada putusannya surat pun bisa bisa kita kirim surat yang pertama memperkati misalnya dan ini dengan syarat sejelas ada respon dari pihak berbuat tidak surat berbuatannya dikirimkan dikirimkan sampai kepada yang bersama dan yang tiga jadi yang hadir terbuka bukan terbuka putusannya putusannya kita kenal semua wajahnya terbuka bukan terbuka kita berita caranya berita caranya tidak apa nanya maksud saya terbuka dilihat penjelasan mereka tadi dia perangkatan bahwa ini adalah bila karena dikirimkan kekakornya sebelumnya seperti itulah jadi ternyata kalau saya baca berat ternyata bisa terbuka maksud bahwa yang dikirimkan kemudian saya kira sudah cukup ya cukup baik sedang akan di selasa tanggal 22 jam 10 di ruangan yang sama sedang akan lanjut tanggal 22 juang kita kencenglah mohon kakak dari kedua pihak kemudian 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 Oke kita Kita akan coba bawah Dari kedua pihak ya Nah saya usahakan Dari kedua pihak Ini uangnya di sini aja Bang Bisa awal wawancara mbak Bang Wawancara mbak Bang dari 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 mana mbak Dari mana mbak Dari kuasa Dari mana mbak Dari mana mbak Nampaknya mana mbak Ini kita dari media bang Dari media Dari mana Dari mana mbak Dari mana mbak Dari mana mbak Dari mana mbak Oke ini biar tergugat Yang mau menyebutkan namanya Kadang apa yang dikita Masakan untuk informasi Dari mana mbak Oke, saya akan terus Pak Esther sama Bapak-bapak, saya antar kuasa hukum Eh, saya diribut Pak Esther Alang masyarakat berhak tahu Terkait kecewakan informasi publik Kita lihat ya Saya akan menilai sendiri Biarkan kuasa hukum Tegugat Kuasa hukum Tegugat Tidak mau menyebutkan Nama Dan kantor dari ibaran Mereka merasa Dari kantor kuasa hukumnya Tidak ada masyarakat Masyarakat berhak tahu Publik berhak mempunyai hak tahu Sekait Ketibukaan Informasi publik Kita lihat Suat tugas saja Mereka tadi Seperti yang disampaikan itu Saya ini masih di Rantai bawah Bang Tidak terbuka tadi Tidak terbuka tadi Jangan ngomong Esther 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 Nama Esther ngomong-ngomong ya jalan maaf Maesek ya Maesek oke Maesek ya terima kasih ya kita ketemu lagi dengan dikuasa hukum tergugat yang tadi surat tugasnya salah nah dua orang ini nggak tahu nih dari mana padahal masyarakat berbahak tahu terkait informasi ketipuan publik masyarakat berbahak tahu siapa pihak dari tergugatnya tapi dua orang ini nggak mau berikan informasi terhasilkan masa angkat nilai sendiri ya dari dua orang itu yang pasti namanya Esther Mbaknya itu namanya Esther oke kita pegang namanya dia adalah mewakili daripada pentingan seluruh harian di luar biasa yang kita sampaikan ada fakta data yang sebenarnya berarti apa gitu kan seperti masalah ijasa kan kalau emang dia betul memilih ijasa yang asli yang berarti dia pernah atur atau pakai almi kajamata ya tinggal 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 aja buktinya gitu ijazahnya gitu kan ya jadi ini Pak ini cuma mengingatkan saja Mulyono karena orang selama ini mengakui Mulyono itu Jokowi jadi Jokowi sendiri mengakui kalau dia itu mem Mulyono kalau saya tidak suka dengan Mulyono karena memang dia sekitar Mulyono itu sebenarnya nama ijasa-ijasanya Hari Mulyono itu adik ipar Jokowi nah karena bergemahnya itu bagaimana Jokowi untuk mengambil hitam bah semuanya biar preming ini bergema terus dia akui lah Mulyono padahal bukan itu yang bukan sejarah kita seharusnya tetap preming Jokowi lalu Jokowi gitu aja karena memang catatan dosanya selanjutnya kita udah sama-sama tahu jadi kita jangan terkipu dengan pengalian Mulyono ini dia akan menghapuskan rek-rek rekam jejaknya dia yang sebelumnya oke jadi kita kembali lagi Jokowi tetap Jokowi oke oke bang 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 tetap kita maju terus nama disebutkan bang dari mana bang? nama dong biar-biar penonton tahu Mulyadi saya lihat dari GPN ya oh GPN pribumi bersatu pribumi bersatu oke siap jadi kita bersatu ya pribumi ya oke kita tegakkan kebenaran siap makasih Pak Kalip makasih Pak Kalip sekarang ayat dari Pak Buyung dari UIWAT nah UIWAT teman-teman dayu IWAT Pak Buyung dari UIWAT Pak Buyung ini menarik Pak Pak Jokowi lagi-lagi hanya mengirimkan utusan bukan kuasa hukum dengan alasan karena katanya surat panggilannya itu datangnya ke Setnek sementara disitu jelas sekali tertulis bahwa tergugatnya itu Pak Jokowi Pak Buyung lihatnya gimana Pak? kita kan tahu sendiri siapa Pak Jokowi sampai saat ini pun dia mesti cewek-cewek kita harus berjuang terus jangan mundur jangan lenak kita berharap hakim terutama di Republik ini ya mohonlah kepada setelah nanti jadi Presiden menegakkan harus tegak lurus jangan saya baca kemarin ada semua Presiden diampuni harus diampuni memangnya apa memang negara ini kan negara-negara hukum iya hukum itu ya sama berlaku untuk semua penggunaan manusia jadi kita berharap supaya semua saya akan datang itu tegak lurus lah kita gak butuh banyak-banyak soal rejeki itu kan Tuhan yang menurut ini kita butuh kasihan kami masih jelah tua-tua ini masih hidup aktif berhukum untuk perjuangan dari teman-teman ya karena apa maka depan Republik ini Republik yang kaya-kaya ini Republik yang punya suku-suku yang banyak yang katanya butuh hebatlah di Republik ini nah kalau kita sekian sekarang kita berharap supaya kita nggak bohong tidak saya ikut campur lah ini urusan kita usah hukum jangan jangan ikut cari-cari kayak Jokowi soal pembohongan Jokowi itu jangan ditanyakan banyak banyak kali pembohongan yang dia lakukan harus-hukum ini saya baru terus mulai sidang pertama saya keempat kemarin kan saya cerita sedikit karena Pak Bulu terlambat datang tadi tadi itu sidang sidang itu terus dari penggugat menolak yang hadir ini putusan dari sekne memberi surat perintah bukan surat puasa jadi legal standingnya tidak apsa tidak tidak sah dan hakim menolak juga nah yang kedua juga hampir sama nanti yang keempat baru Jokowi mengirimkan tanda tangan asli Bank Basah dan mengutus kuasa hukum otto ya kan nah bagaimana kalau sampai terjadi seperti itu juga dari UUOT sendiri sikapnya apa nih ya kita terus berjuang kita juga ada rencana kok ingin menuntut Jokowi mungkin tidak sama dengan yang seperti ini kalau ini kan kebohongannya ya wah banyak kesalahannya ya dosanya bukan teladan dosa dosanya 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 kata temen-temen tuh dosa udah macam-macam dah Jokowi ini bukan teladan yang tidak ini tidak jangankan buat presiden buat rakyat aja gak bisa diteladan apa yang kita berharap dosa nah kita berharap serah yang berbohongan enggak lurus saja beliau buah seluruh ikut campur kalau orang salah yaudah di dipengadilankan kan begitu lebih lebih enak kalau misalnya rakyat bisa seperti itu hebat kita selalu kira-kira demikian ya terima kasih Pak Buyung terima kasih Pak Buyung dari Louis ini ada satu lagi nih kita lihat Pak Buyung boleh Pak Buyung aku begini ya biar rakyat apanya terima kasih Pak Buyung kita lihat dari aktivis yang selalu hadir mulai dari silang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rakyat Indonesia Alhamdulillah gimana gimana tangkapan anda tanggal 20 Jokowi mau live share tapi inget ya sebelum dia live share sebelum tanggal 20 dia live share sekarang sudah diadili di PN Jakarta Pusak rakyat Indonesia melawan kejoliman dan kebohongan Jokowi saatnya tangkep dan adili diadili Jokowi Jokowi biar kerok negara ini bikin rusak negara ini presiden tukang bohong cacat moral presiden paling terjelek di negeri ini sampai dia membangun dinasih keluarganya jadi saatnya rakyat Indonesia bangun sahur 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 bangun Jokowi mau diadiliin Jokowi mau ditangkep saya menyarankan bahasa bahasa Jokowi pada melek kalau perlu datang ke PN Jakarta Pusat biar diadiliin rakyat ojolali rakyat Indonesia datang ke PN Jakarta Pusat kalau Jokowi bakal ditangkep diadiliin di PN Jakarta Pusat dan di sidak disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabarakatuh takbir 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 oke kali yang diinformasikan dari Majelis Hakim pun menolak tugas dari pihak tergugat ya Majelis Hakim itu juga menolak karena emang tidak pas mereka bukan pihak yang tadi yang namanya Esther yang dua orang itu tidak menerima surat itu mereka standingnya tidak ada mereka tidak menerima hanya menerima surat tugas bukan menerima surat-suasa dan ini terjadi pernah terjadi dalam sidang gugatan ijazah pasu di tempat yang pertama di pengadilan negeri Jakarta Pusat enggak kan masyarakat menilai sudah dua kali terjadi surat tugas seperti itu oke langsung dari pengadilan negeri Jakarta Pusat saksa 8 Oktober 2024 nah nanti kita left ke Mabesbori kait gugatan Bang Edi Munyadi terhadap Pufu Bapak nanti jam kita jam 12 ya ini saya langsung langsung ke Mabesbori oke terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih 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 tempat